Ada satu hal yang perlu kalian ketahui, misalnya kita bisa memberikan nama alias sebagai nama routingnya. Caranya kita akan coba tambahkan nama aliasnya ke dalam routing dari slash forum slash slugnya. Di sini saya mau menambahkan atau menggabungkan nama metode yang sudah disediakan sama slim namanya set name. Kita bisa menggantikan nama routingnya menjadi nama alias, misalnya nama aliasnya adalah detail. Artinya ketika teman-teman ingin mengakses routing ini, kalian cukup panggil nama aliasnya, yaitu detail, tanpa harus mengetikan URL ini di dalam linknya. Kita akan coba praktekan, kita sudah punya 3 routing, bagian home, bagian forum, dan bagian detail forumnya. Nah, kalau teman-teman buka forum tweaknya, di sini kita bisa menentukan link atau elemen A, saya ganti dulu jadi format HTML, biar bisa menuliskan HTML. Terus bagian A ini membungkus judul dari forum title-nya. Nah, saya mau ketika di klik judulnya, yang saya lakukan adalah melakukan perpindahan halaman. Jadi di sini saya tentukan hrefnya, saya mau pergi ke forum berdasarkan judul title-nya, seperti itu. Berarti kalau teman-teman jalankan, terus teman-teman ke slash forum sebagai halaman forumnya, di sini sudah punya link. Linknya itu, kalau teman-teman lihat di sini, dia mengarahkan ke slash forum, slash title. Ternyata ketika teman-teman klik salah satu forumnya, kita mendapatkan pesan error seperti ini. Berarti di sini kita harus menambahkan fungsi kurung kurawal dua kali, terus kalian tulis base URL-nya. Baru menentukan URL yang dituju. Jadi, base URL ini adalah alamat aplikasi kita, terus kita mau pergi ke slash forum, slash title-nya. Teman-teman boleh save, kita balik lagi ke halaman index forum-nya. Sekarang format URL-nya sudah benar, ada folder basic slim. Kalau teman-teman klik salah satu forum-nya, kita mendapatkan halaman detail forum. Tentu bagian title ini harusnya dinamis, tergantung forum apa yang saya pilih. Jadi, teman-teman bisa tuliskan pakai template sintaknya. Karena di sini tidak ada ID, jadi mau tidak mau, saya akan menampilkan forum-nya berdasarkan judul. Jadi, sekarang judulnya sudah dinamis, tergantung baris forum apa yang dipilih. Tapi di sini kendalanya URL kita ada spasi. Tapi tidak apa-apa, kita mau memperlihatkan hal ini. Jadi, nanti judul ini akan diambil sebagai nama slash-nya. Dan kita berhasil menampilkan detail forum. Begitupun kalau teman-teman pilih forum kedua, nanti detail forum kedua akan ditampilkan. Jadi, itu dia cara kita melakukan perpindahan dari halaman satu ke halaman lain. Dengan melakukan base URL menentukan URL apa yang diakses. Nah, sekarang karena kita sudah memberikan nama alias terhadap URL ini, maka kalian bisa gunakan fungsi path for di dalam URL ini. Jadi, bagian ini bisa kita hapus dengan menuliskan kurung kurawal, pembuka dan penutup. Nama fungsinya yang kalian tulis adalah path underscore for. Terus, di sini kalian harus menentukan nama alias dari routing-nya. Tadi kan kita kasih nama aliasnya adalah detail. Dan ketika teman-teman klik forum judulnya, dia akan pergi ke halaman detail forum-nya. Tapi, membawa sebuah nilai. Nilainya kita pisahkan dengan koma sebagai parameter kedua. Ini nilai yang pertama. Nilai kedua adalah si forum kurung kotak title. Tentu tidak ada tanda dolar. Kita bisa tuliskan seperti ini. Terus, teman-teman bisa reload halamannya. Argumen yang kedua harus bertipe array, bukan string. Jadi, di sini teman-teman harus menambahkan bentuk array, di mana ada nama slug dan ada forum title-nya. Kita bisa lihat, kita balik lagi, refresh halamannya. Yang kita mau adalah mengakses index forum-nya. Mungkin bukan array di dalam PHP, tapi bentuknya kurung kurawal. Jadi, bagian kotaknya diganti jadi kurung kurawal. Menuliskan pasangan key dan value. Dan value dipisahkan dengan titik dua. Kita akan coba lihat. Ya, benar. Sekarang error-nya sudah hilang. Kita bisa pilih forum pertama. Tampil detail forum-nya. Begitupun untuk forum kedua. Jadi, sekali lagi, penulisannya seperti ini. Saya besarkan sedikit untuk struktur elemennya. Di sini, teman-teman tulis kurung kurawal, pembuka penutup. Terus menuliskan fungsi dari template tweak-nya, yaitu patch4. Menentukan nama aliasnya yang sudah kita deklarasikan di method set name. Namanya detail. Terus, pasang sebuah objek atau array yang menuliskan pasangan key dan value. Key-nya adalah slug. Lalu, value-nya adalah judul dari forum tersebut. Dipisahkan dengan titik dua. Nah, key di sini tergantung placeholder yang saya tanamkan. Dan ini adalah penggunaan patch4 di dalam template. Kita bisa memberikan nama alias kepada routing-routing yang sudah kita buat. Jadi, teman-teman tinggal pilih mau pakai base URL yang tadi atau pakai fungsi ini juga boleh. Intinya, penulisannya diperhatikan. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih.